Assalamualaikum Hai Uminda mau bikin kue bikang mawar yang lembut, empuk, berserat dan anti gagal Untuk bahannya 100 gram tepung terigu 150 gram tepung beras 100 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam Aduk bahan keringnya sampai tercampur Selanjutnya 450 ml santan tuang secara bertahap sambil diaduk Untuk santannya kita tuang secara bertahap supaya tepungnya mudah larut Aduk sampai gula larut dan tepungnya tercampur pastikan tidak ada tepung yang bergerindil Kalau santannya udah masuk semua ini terus kita aduk ya sampai tercampur Kalau dirasa udah cukup ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian sama banyak Untuk yang 1 bagian saya biarkan tetap putih untuk 1 bagiannya lagi saya tambahkan pewarna makanan kuning dan 1 bagiannya lagi saya tambahkan pewarna makanan merah muda ya Selanjutnya kita aduk sampai tercampur Untuk warnanya bebas sesuai dengan selera Selanjutnya siapkan wadah beri kain atau handuk kemudian basahi dengan air ya Ini tujuannya untuk merendam kue bikang supaya mudah dikeluarkan dari cetakan Selanjutnya panaskan cetakan menggunakan api sedang pastikan cetakannya harus benar-benar panas ya supaya hasil bikangnya berserat Untuk memastikan apakah cetakannya udah panas bisa kita cipratkan dengan air Kalau udah ada bunyi ces dan kemudian airnya berlarian itu tandanya cetakannya sudah panas Ini saya beri air garam ya kita oleskan ke semua cetakan seperti ini kita tunggu sebentar Selanjutnya kita tuang adonan yang warna kuning dulu Kalau pinggirannya udah terlihat kering bisa kita tuang adonan yang warna putih kita menuangkannya tepat di tengah cetakan ya Kalau pinggirannya udah mulai kering kita tuang lagi adonan yang warna merah muda tuang sampai penuh Jika permukaannya udah bersarang kita gunakan api kecil supaya bagian bawahnya tidak cepat gosong Kemudian kalau apinya ini kurang merata kita bisa geser-geser seperti ini ya ini bagian permukaan permukaan bikangnya udah tidak basah ya ini udah kering berarti sudah matang bisa kita angkat selanjutnya langsung kita rendam ke wadah yang sudah kita siapkan tadi ini kita tunggu sampai dingin ya kalau udah dingin bisa kita keluarkan dari cetakan hasil kue bikangnya hasil kue bikangnya ini super lembut super empuk banget Insyaallah ini resepnya anti gagal ya untuk satu resep ini menghasilkan 10 kue bikang kalau udah semua kita keluarkan dari cetakan ini siap untuk kita bentuk untuk membentuknya saya gunakan tutup botol bagian pinggirnya kita gunting seperti ini kalau udah tinggal kita tekan ke bawah nah seperti ini ya super simple banget jadinya super cantik banget berserat ini kita ulangi lagi sampai kue bikangnya habis nah ini dia kue bikang mawarnya udah jadi ini super lembut empuk berserat ini anti bantet ya teman-teman bisa dilihat ini seratnya sangat halus banget untuk rasanya ini udah gak diragukan lagi enak banget untuk manisnya juga pas kue bikang ini cocok banget buat camilan atau untuk ide jualan karena ini hanya 4 bahan saja ya teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa dicoba terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati